Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel percetakan rumahan Selamat datang buat teman-teman yang baru mengunjungi channel percetakan rumahan ini Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tutorial terkait dengan percetakan rumahan Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan subscriber Dimana download plugin Adopt Acrobat PDF yaitu Quit Imposing Oke, ikuti video berikut ini Nah, saya downloadnya di channel Youtubenya Siapa nanti? Oke, kita buka dulu ya Nah, ini ya ketikan aja Quit Imposing Download Nah, di Youtube Kita buka Youtube, kita ketikan Quit Imposing Download Nah, untuk tutorialnya bisa klik yang ini Untuk softwarenya saya download di sini Channelnya Eiza Grafica Oke, nah subscribe dulu nih channelnya Eiza Nah, kita ke deskripsi videonya Nah, di sini ada link Google Drive ya Ini Quit Imposing versi 3 Nah, untuk penginstalannya bisa ngikutin ini Video yang di install oleh Eiza Grafica Bisa juga di klik yang sini Untuk tutorial yang dari saya Percetakan rumahan Nah, untuk Nah, untuk Adobe Acrobat PDF nya sendiri Jadi, untuk Windows 7 Biasanya Acrobat Pro 10 Yang sudah saya praktekan ya Untuk install yang itu Nah, untuk Adobe Acrobat PDF nya Silahkan teman-teman Sesuaikan Kalau menggunakan Windows 7 Bisa menggunakan Acrobat PDF Pro 10 Kalau saya, ini Windows 10 Menggunakan Acrobat PDF Adobe Acrobat Pro DC 32 bit Ini Windows saya 64 bit Awalnya juga terinstall Adobe Acrobat yang 64 bit Tapi tidak support Tidak muncul plug-in nya setelah penginstalan Nah, kemudian Saya rubah Saya hapus Dan saya download Acrobat Pro DC 32 bit Dan berhasil Teman-teman Ya Jadi, kalau misalkan Di install tidak muncul Dilihat dulu Acrobat nya Pakai Acrobat yang berapa bit Kalau Windows 7 saya Ini Saya ganti menjadi yang 32 bit Dan bisa di install di Acrobat in Liquid Imposing nya Kalau Windows 7 Cukup menggunakan Pro 10 Itu bisa Yang 32 bit Atau 64 bit Saya lupa Dicoba aja Disesuaikan aja Kalau misalnya 64 Tidak bisa Ganti ke 32 Begitu ya Teman-teman Mungkin Tutorial yang singkat Dan sedikit ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Untuk penggunaan Beberapa Fitur Sebagian Sudah saya Buat Tutorialnya Silahkan Dicek di Playlist Seputar PDF Ya Nanti Untuk penggunaan Yang lainnya Mungkin bertahap Nanti Bisa saya Buatkan Videonya Untuk sementara Cukup sekian Dari saya Semoga Teman-teman Sehat Dan Lancar Rezekinya Amin Amin